assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama channel youtube blind project channel channel youtube paling blansa indonesia raya pada video kali ini monggo pada video kali ini saya mau membuat membuat kue membuat roti roti isi abon roti isi abon ya ini video pertama kalinya saya bergabung dengan blind project sebelumnya saya juga sudah punya channel youtube sendiri ya para rogmatik namanya cuma ada sedikit problem jadi nggak bisa untuk diisi video lagi masih bisa dilihat kok bisa dilihat di channel youtube para rogmatik segmen ini saya bergabung dengan blind project Oke untuk langsung aja untuk hari ini saya mau bikin roti manis isi abon bagaimana cara pembadannya dan apa saja bahan-bahannya Mari kita eksekusi bahan-bahannya perlu disiapkan yaitu oregano untuk topping topping finishing ya ini susu skim kemudian ini big bit informer ini pernipan atau mau ripan ya ada telur juga vanili ini cup nanti sebagai alas cake nya ya dan itu tadi bahan-bahannya yuk sekarang kita eksekusi yang pertama masukkan tepung cakra kemudian tambahkan 14 sendok makan gula pasir ya atau manisnya bisa sesuai selesai ini saya pakai 14 sendok makan gula pasir kalau biasa untuk roti-roti pizza atau untuk roti burger itu untuk pemakaian gula bisa dikurangi kemudian ini susu skim saya pakai 2 sendok makan munjung atau bisa pakai susu dan kau ya kemudian kasih setengah setengah sendok makan garam dan ini saya kasih treat in proper atau itu untuk pengembang roti ya saya pakai 1 sendok peres kemudian kemudian fernipan atau mau ripan pakai 2 sendok makan jangan terlalu munjung ya peres aja kemudian jangan lupa masukkan masukkan juga vanila bisa pakai yang bubuk atau yang cair oke kemudian nah itu yang kedua nah itu yang kedua kemudian tambahkan tuh alat maaf ya alatnya penerbangan ini saya pakai mentega palmia mentega ini saya mix dengan blue band kalau mau pakai blue band aja juga boleh pakai apa saja sih terserah ini sekitar saya pakai 3 sendok makan ya lengket tuh kemudian masukkan juga 2 bukit telur bisa pakai kuningnya aja atau bisa pakai putih sama kuning telurnya kalau pakai kuning aja itu nanti jangan lupa di dikasih apa namanya baking powder ya biar kokoh soalnya kalau pakai kemudian itu diaduk dulu diaduk dulu bahan semuanya tercampur rata kemudian nanti kalau sudah tercampur rata apa itu namanya di beri air ya diberi air sedikit demi sedikit sampai itu apa namanya adonan yang kita inginkan itu seperti apa nanti kalau kita pakai kuning telur saja ya itu itu kita beri baking powder biar nanti rotinya itu hasilnya kokoh ya soalnya kalau cuma kuning telur aja itu memang enak sih lembut tapi enggak seberapa ngembang gitu enggak seberapa tinggi nanti hasil rotinya ini mungkin karena baking powdernya stucknya nggak ada jadi telurnya kita pakai putih sama kuningnya oke kita aduk lagi jadi ini saya sebelum saya mixer ini saya aduk dulu ya soalnya saya pakai hand mixer takutnya nanti mixernya berat ya kalau adonan kayak gini ini apalagi untuk 1 kg tepung jadi ini solusinya saya ulen dulu sampai bahan tepungnya itu tercampur rata kemudian untuk menjadi kalisnya baru saya pakai mixer ini cuma tercampur rata aja nggak nggak perlu sampai apa namanya cuma seperti ini aja ya kemudian ini baru kita mixer sampai kalis sampai kalis dan adonannya itu sampai lembut gitu sampai squishy lah istilahnya lembut elastis pokoknya nggak nggak lengket di tangan untuk mixernya itu bisa sampai 20 menit 15 atau 20 menit tergantung mixernya ya kecepatan mixernya oke ini udah selesai di mixer seperti ini hasilnya kemudian setelah ini kita istirahatkan kurang lebih 15 menit itu pakai serbet atau plastik yang ada yang bersih ya oke setelah sekitar 15 menit baru nanti kita cetak ini kita cetak yang untuk isi abon kan ini maunya saya bikin lonjong ya ini tepung untuk taburannya biar nggak lengket ini saya pakai timbang ya kalau nggak ditimbang juga nggak apa-apa ini saya pakai timbang beratnya 75 gram ya per bisinya 75 gram ini saya bulatkan dulu nanti setelah dibulatkan diistirahatkan sebentar kemudian nanti kita roll kita gilas ya memanjang baru nanti diisi abon ini setelah ini kita kita rolling asal pipih aja kemudian nanti diisi sama abon terserah mau mau isi coklat juga bisa untuk isiannya itu sesuai selera karena ini saya mau pakai mau bikin roti abon jadi ini ini saya isi dengan abon sapi oke yang penting apa ya bisa buat itu nanti nggak bisa menggulung abonnya ya setelah itu nanti kita isi abon secukupnya saja untuk abon sesuai selera kemudian kita gulung atau gulung sambil dipencet-pencet ya biar terkunci kita gulung oke kita rapikan kemudian kita kasih alas seperti itu nah ini kita lakukan sampai semua adonannya habis ya oke ini saya satu kilo tepung bisa jadi sekitar 27 biji ya ini untuk pemberian topping ya itu kita istirahatkan sebentar kira-kira 15 menit atau 10 menit nggak perlu menunggu sampai benar-benar ngembang kalau sudah ngembang baru nanti kita oven untuk menunggu ngembang itu tergantung cuaca ya tuh hasilnya tuh hasilnya tuh kan cantik kan ngembangnya itu semok banget ini kuenya rotinya nah jadi saya nggak bisa membatasi ya untuk waktu istirahatnya nanti tergantung cuaca pada saat itu bisa 20 menit diistirahatkan untuk nunggu ngembangnya bisa juga lebih ya kalau cuaca dingin itu lebih bisa lebih dari 20 menit setelah matang masih hangat ya masih panas baru keluar dari oven jangan lupa dioles sama mentega biar biar apa namanya mengkilat biar kelihatan mengkilat diolesi merata ya pada waktu roti masih panas ya kalau sudah dingin nggak bisa cair nanti menteganya biar makin cantik untuk gerak-gerak seperti ini ya jadinya oke sudah selesai ini sudah di packing roti abonnya ini kalau untuk usaha satu piece-nya bisa dijual dengan harga Rp6.000 atau Rp7.000 itu tapi tergantung daerah masing-masing ya tergantung beberapa bahan yang tadi yang kita perlukan harganya sampai berapa jadi nanti bisa ditunggu sendiri kalau ini saya hargai Rp6.000 sampai Rp7.000 terima kasih